Walwasalatu utawi, piro-piro mesin cuci, nau'ani itu ada dua macam. Nau'un satu macam, yusamunah. Yusamu kangarani sopo wong akeh, huing nau'un. Apa ya cara bacanya ya? Nanti dilewati ya. Nanti saya cari. Pokoknya ini mesin cuci yang baru ini, yang modern. Yairidu kang temeko ilaiha sangkeng. Ilaiha sangkeng. Apu so otomatiki. Nanti ya saya lewati. Al-ma'u opo banyu. Summa yun syorofu mongkonuli. Dipalingkan opo al-ma. Faya riduh mongkodidatangkan. Ma'un jadidun. Opo banyu yang baru. Summa yata koraru mongkonuli. Berulang-ulang. Irodul ma'ih. Opo temengkoni banyu. Ida tan marad. Kalawan beberapa kali. Fahadah mongkod utawi iki-iki. Nau' atau mesin cuci ini. Lahilafah fihi. Lahilafah itu tidak ada perbedaan ulama fihi. Ing dalem hadha fitoharotil malabisi. Ing dalem suci-nya. Ing dalem suci-nya piro-piro pakaian. Jadi mesin cuci yang pertama yaitu kalau memang ini sebuah nama otomatiki ini nama ya. Jadi prakteknya pertama pakaian dimasukkan. Setelah itu air ini warit. Warit itu artinya air yang datang. Faham ya? Pakaian sudah ada di mesin cuci. Setelah itu kita menuangkan air. Atau mendatangkan air. Bukan air sudah ada baru dimasukkan pakaian. Jadi pertama pakaian dimasukkan. Setelah itu kita memasukkan air. Itu namanya warit. warit ini air yang datang. Kalau pakai namanya mengurut. Pakaian yang tidak, yang ditatangi. Setelah itu summa yun sorifuh. Setelah itu dibuang airnya. Karena pakaian ini kan ikhtilat. Bercampur antara yang suci dengan yang mutanat jiz. Setelah diproses baru dibuang. Yun sorifuh itu artinya dibuang. Kemudian sayur. Kemudian didatangkan ma un jadit air yang bah. Yang baru umpamanya. Terus summa takaror. Ini berulang. Irodulma mendatangkan air. Maka dalam hal ini. Tidak ada sebuah perbedaan. Bahwasannya pakaian itu suci. Atau lebih gampangnya biasanya kita setelah selesai memencucikan baru menghidupkan air yang baru terus kita sucikan. Tanpa nempel atau bercampur dengan pakaian yang ada di bawah. Baru dikeringkan. Itu mesin cuci yang pertama. Apa ini? Otomatikinya. Otomatis. Ya. Otomatis. Otomatiki. Cara bacanya otomatis. Insya Allah otomatis. Insya Allah otomatis. Mesin cuci otomatis. Jadi otomatiki. Cara bacanya oto. Otomatis. Karena yang ini. Yang ini loh. Yang ini. Yang ini barusan saya enggak sempat belajar. Tapi dulu belajar. Kenapa? Jadi kemarin sore saya ngisi di. Ngelong Kidul. Terus semalam setelah Tarawih. Turba MWC sampai jam 12. Di Sadang ya. Sukodono. Sampai Sukodono. Setelah itu sahur. Subuh di ini. Masjid Riyadu Solihin. Konocolo. Yang ngisi kitab ini. Kemarin ngisi kitab ini. Di masjid yang lain saya juga ngisi kitab ini. Sampai waktu dua berjemaah. Setelah dua ngobrol. Sampai jam setengah delapan. Pulang. Wis. Antuk. Sebenarnya saya pegang kitab. Jadi HP kitab. Baru bangun jam 12 kurangi. Jadi biasanya saya walaupun kemarin sudah punya persiapan. Mesti di hari sebelumnya. Saya mesti mengulangi ya. Mengulangi. Takut lupanya. Ini dulu sudah belajar bolak-balik. Masuk. Mau ngajar enggak belajar ya. Jadi yang murni yang ini ya kan. Enggak ada waktu. Enggak ada waktu untuk belajar. Jadi tadi. Kemarin sore. Apa? Di ngelom kidul. Darul Mutake. Yang ngisi kitab ini. Setelah tarawih. Langsung ke sadang. Sampai jam 12. Pengurus MWC. Dengan lembaga-lembaga. Berserta lima ranting. Kan tim zona. Lima ranting. Setelah itu sampai jam 12. Saur. Setelah itu sumur dini. Masjid Wonocolo. Sampai duha berjemaah. Terus duha berjemaah. Sampai ngobrol-ngobrol. Sampai setengah. Delapan. Karena hari minggu. Gak apa-apa ngobrol. Pulang. Wish. Persiapan. Tiduran. Insya Allah. Otomatis. Saya mesti ingat. Karena masalahnya gak ada catatan. Tapi otomatis. Wish. Wena'usani utawi macam yang kedua. Minal wasalati sangkeng piro-piro. Mesin cuci. Adiyun. Itu yang biasa. Ini yang biasa. Bukannya otomatis. Kalau yang tadi itu. Ya harganya lumayan mahal. Kalau ini mungkin harganya 300 ribu. Mungkin. Saya gak paham. Yang biasa. Adanya yang otomatis. Nah ini. Watilka yudha ulma'ufiha. Watilka'lan ing dalem mengkono-mengkono pangkonan. Yudha'u diletakkan. Yudha'u diletakkan. Al-ma'u opo banyu. Fiha'u ing dalem. Fiha'u ing dalem. Al-malabis. Malabis itu pakaian. Wa'wahali utawi al-ma'du'nal kulataini. Itu tidak sampai dua kulah. Wa'wahali utawi al-ma'u ingin dalem. Bihih kalawan. Bihih kalawan al-ma'u al-malabis. Al-malabis. Al-popo piro-piro pakaian. Al-malabis. Al-popo piro-piro pakaian. Al-pa'khiratukang suci. Wa'naji satu dan yang mutanajis. Sumah yan syarifuna. Adanunnya ya. Sama dengan di atas adanunnya. Humasi. Sumah yan syarifuna mongkonuli. Membuang sopowong. Hu'ing al-ma' Fa'ya buko mongko. Kalau ya buko ini tetap. Kalau ya buko ya tersisa. Fa'ya buko mongko tetap syai'ur opo suici wici. Minhu sangking al-ma' atau banyu. Fa'ya subunah mongko. Mongko menuangkan sopowong akeh. Mongko menuangkan sopowong akeh. Al-lahi atas siyap. Siyap. Oh salah sama saja. Mongko menuangkan ma'an akhoro. Eng banyu yang lain. Fa'u kolba kil mutanajisih. Di atasnya. Pakaian. Di atasnya air yang tersisa. Al-mutanajis. Yang mutanajis. Sumah yaktafunah mongkonuli. Ngalak cukup sopowong akeh. Sudah dianggap cukup. Bila wasalataini kalawan dua kalibah suhan. Kalawan dua kalibah suhan. Faha ula'u yahmiluhum. Faha ula' mongko utawi mongkono mongkono. Ulamak. Wong akeh. Yahmiluhum iku. Mengarahkan sopowong ula' hum. Yahmiluh iku. Mengarahkan hum. Ing ha'ulak. Koulul ladzina. Apa pendapatnya ulamak? Atau wong akeh. Koulul ladzina. Apa pendapatnya ulamak? Layas tari tuna ing. Layas tari tuna yang tidak mensyarakan sopowong ladzina. Layas tari tuna yang tidak mensyarakan sopowong ladzina. Hurudal ma'i ing. Temekoni banyu. Tidak disyarakan datangnya air. Ma'al gaulib beserta pendapat si madhabi malik. Ing dalam madhabnya imam malik. Wahuna kahlan ing dalam mengkono-mengkono panggonan kaulun akhoru utawi pendapat yang lain. Nakolah minda hu ing kaulun akhor Ibn Hajar. Sopo imam Ibn Hajar. Ibn Hajar al-Hitami ya. Fituhfati ing dalam kitab Tuhfah. Fituhfati ing dalam kitab Tuhfah. Yahmiluhum. Yahmiluhum mengarahkan sopow Ibn Hajar. Hum ing haula. Wa ing kuriroh walaupun ditetapkan ala annal ma'ah. Atas satu ni banyu. Al-Ghalilah yang sedikit. Yang justru itu bisa najis opo al-mak. Bi mujarodi wuku'in najasati kalawan. Murni. Tomi poni najis fihi ing dalam al-mak. Kalawan murni. Jatuhnya najis fihi ing dalam al-mak. Lakin akan tetapi. Nakolah al-kaulul akhoru. Nakolah meminda al-kaulul akhoru opo pendapat yang lain. Wa wa utawi al-kaulul akhoriku anahu layan jusu. Anahu. Satu ni banyu. Layan jusu itu tidak mutanajis. Illa bitawayuri. Kecuali kalawan berubah. Berubah garis miring warnanya. Baunya dan rasanya. Bitawayuri. Kecuali kalawan berubah garis miring warna, rasa, dan bau. Wa wa utawi. Kaulul akhor. Madhabu maliki. Madhabu malik itu madhabnya imam malik. Wa indanah lan ing dalam madhab kita. Garis miring madhab syafi'i. Anahu sa'atuni banyu yang jusu itu bisa najis. Bimula qatihi kalawan bertemunya banyu anna jasata yang najis. Wa l-kaulul ladi dan pendapat al-ladi yakul yang berpendapat layan jusu. Tidak bisa najis al-ma'u opo banyu ila bitawayuri. Kecuali dengan berubah. Illa bitawayuri. Kecuali dengan baru. Berubah. Yang kedua. Mesin cuci adi. Apa adi yang biasa? Biasa. Ya mungkin yang mbak-mbak ini banyak yang faham. Yang otomatis itu seperti apa. Yang biasa juga seperti apa. Kalau yang di rumah ini saya juga agak faham. Tapi harganya lumayan mahal yang di rumah. Ya berarti kesimpulannya yang otomatis mungkin. Jadi ada tempat pembuangannya air ya. Pertama dimasukkan pakaian itu. Dikasih air. Faham ya? Sabu atau yang lain diproses. Nanti muter. Waktunya berapa lama. Setelah itu air itu dibuang ya. Air itu dibuang. Nah dan enaknya nanti mensucikannya itu ya di atas. Jadi di keran itu. Jadi tidak campur di bawah. Setelah itu baru dipindah ke tempat pengeringannya. Berarti itu secara doher sudah aman. Karena memang tidak bercampur dengan yang di bawah. Walaupun sifatnya sudah dibuang. Karena kita sudah memisahkan. Dan penyuciannya memakai bimah injadit air yang baruis. Yang biasa ini sifatnya itu. Di sini bahasanya yudha ulma ufiha. Jadi air dimasukkan ke pakaian yang mana air itu sifatnya tidak sampai dua. Dua pola. Terus setelah itu dibasu. Terus di sana bercampur pakaian. Ada yang suci, ada yang mutanajis. Terus kemudian air itu dibuang. Cuma ada sebagai yang tersisa. Kan mesti ada yang tersisa. Terus sedangkan pakaian itu masih basah. Terus kemudian menuangkan air yang baru lagi. Di atasnya tadi yang sudah ada. Yang masih ada mutanajisnya. Dan ini sudah dianggap cukup. Sudah dianggap cukup. Berarti kalau seperti ini prakteknya. Mengikuti sebuah pendapat yang mengatakan bahwasannya tidak diserahkan huru zulma. Datangnya air. Berarti kalau memang dicukup pandangan di tempat ini. Di sekiranya air itu sampai mengalir. Air itu sampai mengalir. Anggaplah sampai dua pulau umpamanya. Tapi kalau memang tidak sampai. Di sini ya memang ada pendapat yang mengatakan boleh. Yaitu madhab ma malik. Seperti itu. Cuma alangkah baiknya dari pendapat yang mengatakan boleh itu. Air itu tidak mutanajis selama masih belum berubah. Tapi kalau berubah salah satu sifatnya. Entah itu warnanya, baunya, rasanya. Berarti air itu dianggap sebagai air mutanajis. Berarti kalau kita berpakaian dengan proses yang semacam ini. Berarti tidak suci. Digunakan untuk sholat dan seterusnya umpamanya. Sedangkan dalam madhab syafi'i. Air itu dianggap sebagai mutanajis. Dimulafotih anajisah. Selama masih ada najisnya air itu dianggap mutanajis. Maka untuk kehati-hatian dipastikan dulu. Pakaian yang jumlahnya ada enam ini mutanajis. Dipisah dulu yang bagian mutanajis. Paham ya? Disedirikan, disucikan, baru dicampur. Berarti yang campur ini semuanya suci. Hanya saja pakaian ini semuanya kotor. Berdebu atau yang lain karena lama tidak ganti umpamanya. Tapi sudah pasti ini semuanya. Semuanya suci. Dan nanti juga untuk kehati-hatian cara mensucikannya. Maka pakaian itu dianggap. Baru kita tuangkan dengan air yang baru. Biar tidak nyampur dengan pakaian-pakaian yang lain. Setelah itu baru dikeringkan. Itu kalau mesin cuci. Kalau enggak baru kita menyiapkan ada dua ember ya. Satu menyiapkan yang memang sudah suci. Jadi setelah disucikan baru dipindah. Paham ya? Jangan cukup satu ember. Tapi dua ember. Jadi setelah disucikan baru dipindah ke ember yang satunya. Enak. Berarti sudah bisa. Setelah itu baru dijemur. Jelas ya. Kita harus hati-hati dalam masalah mencuci pakaian. Karena terkaitan dengan sahnya sholat. Yes. Al-Fatiha. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.